Ya ada pertanyaan yang masuk ke email saya dari hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Mohon pencerahannya saya sudah beberapa bulan tidak pernah SMS-an lagi Dengan teman sendiri wanita yang bukan mahrum Karena saya takut jika selalu SMS-an dengan teman wanita tersebut Akan menimbulkan dosa Oleh karena itu saya pernah mendengar tentang zina hati dan zina lisan Tetapi saya tidak tahu maksud dari penafsiran tersebut Mohon pencerahannya dan saya harus bagaimana Atas jawaban Ustaz saya ucapkan terima kasih Hamba Allah yang alamat emailnya tidak saya sebutkan Hanya dia menamakan diri hamba Allah SMS-an dengan lawan jenis Lebih aman dibanding ngobrol langsung Hukum ngobrol langsung antara laki-laki dan wanita Hukum asal mubah dibolehkan Karena apa? Karena Nabi SAW juga Suka ditanya oleh wanita Dan beliau menjawab dan tidak melarang pertanyaan wanita tersebut Maka hukum asal boleh Asal tidak berkhaluat Tidak berdua-dua di tempat sepi Itu hukum asal Nah berdialog, berkomunikasi lewat SMS jauh lebih aman Karena tidak menatap, tidak melihat Sehingga SMS-an Antara laki-laki dengan wanita Hukum asal mubah dibolehkan Akan tetapi Kalau kontensnya atau isinya Bisa Menjerumuskan kedua-duanya ke dalam maksiat Maka tidak boleh Walaupun hukum asal SMS-an dibolehkan Tapi kalau isinya Bisa membuat kedua-duanya bermaksiat Maka tidak boleh Seperti umpahnya bercanda Seperti umpamanya Hanya menanyakan kabar pribadi lawan jenis kita Bukhti lagi ngapain, lagi ingat gak kesayah umpamanya Maka itu gak boleh Karena apa? Karena biasa menjurus kepada Apa yang ditanyakan tadi zina hati Ya, maka hindarkan Ada pun kalau isi SMS-annya Baik berisi dakwah, berisi nasihat Atau komunikasi Menyangkut urusan yang sedang digarap Oleh kedua-duanya Umpah dua-duanya jadi panitia daurah Lalu koordinasi Ukhti untuk anu sudah disiapkan belum? Nah kata si ahwatnya Ya sudah Maka sebatas itu boleh-boleh saja Apalagi nasihat Umpah seorang Wanita bertanya kepada laki-laki Kebetulan dia ustad Ustad bagaimana hukumnya anu? Dan ustad ini Baik Umpah mau menjawab pertanyaan lewat SMS tersebut Maka dibolehkan Dalam rangka Menasihati Menjawab pertanyaan Atau Mendakwahi Orang lain lewat SMS Jadi yang tidak boleh adalah Kalau isinya Menyerempet Menyerempet Masalah-masalah yang di luar itu Masalah Kecenderungan pribadi Masalah Kerinduan hati Sekedar ingin dia loh Maka itu tidak boleh sama sekali Nah apa yang dimaksud dengan zina hati? Ya zina hati itu adalah Hayalan hati yang membayangkan hal-hal yang terlarang secara syari Membayangkan wajah Dari lawan jenis itu Membayangkan ketika dia sedang berdua dengan lawan jenis tersebut Apalagi membayangkan hal yang lebih jauh daripada itu Yaitu zina hati Maka itu tidak boleh Zina lisan adalah mengucapkan ucapan-ucapan dengan lisan Yang secara syari terlarang Umpamanya Memberikan rayuan Pujian Kepada lawan jenis Yang hanya mengungkapkan Perasaan hati kepada dia Antis sangat cantik Membuat saya sangat rindu Setiap hari selalu terbayang Maka ya itu termasuk zina hati Dan termasuk juga zina lisan Oleh karena itu Dua hal ini wajib kita hindarkan Wallahu'alam bisawab Kepada lawan jenis Bertram Paul 길 Dia Liatri Ta Media Sampai